BABY BUS Saat terjadi gempa, tanah mulai terbincang dalam beragam jenis gerakan. Rumah-rumah yang tidak cukup kokoh dapat roboh, menakibatkan kerugian besar. Aku Arsitek Kiki, apakah kamu tahu cara membangun rumah di lokasi yang berbeda-beda? Ini adalah peta bahaya gempa. Warna dan angka yang ada pada peta menunjukkan tingkat ketahanan gempa yang berbeda-beda yang diperlukan di bangunan rumah. Dimanapun lokasinya, rumah harus kokoh. Bisakah kamu menempatkan bangunan pada zona yang cocok dari intensitas pembentengan gempa? Zona pembentengan tingkat 9 Zona pembentengan tingkat 8 Zona pembentengan tingkat 7 Zona pembentengan tingkat 6 Sekarang, ayo kita bangun rumah yang kokoh agar tetap aman meski saat gempa terjadi. Bangunan rumah sakit Bangunan tua ini benar, kok akan roboh? Ayo kita bongkar dulu Bangunan rumah sakit 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 Terima kasih telah menonton Siapkan pelat dasar bantangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bantalan pemisah gempa karet yang lembut dan fleksibel ini Bekerja untuk memisahkan rumah dari tanah Saat gempa terjadi, bantalan pemisah akan berubah bentuk Untuk memisahkan rumah dari guncangan tanah Dan menjaga agar rumah jauh lebih aman Pilih bangunan rumah sakit Wow, rumah sakit sudah dibangun Oh, kita juga harus membangun helipad Dengan helipad, helipad akan dapat mengantarkan pasien ke rumah sakit lebih cepat Bangunan tahan gempa dan bangunan biasa Bangunan tahan gempa dan bangunan biasa Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah Gempa kecil Tetap utuh saat terjadi gempa kecil Gempa sedang Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang Gempa besar Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar Kerja yang bagus Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun pokok sekali Menakjubkan, terus maju Jembatan Kita akan membangun jembatan di sini Namun, fondasi bawah air ini lunak sekali Kita harus memperkuatnya terlebih dulu Terima kasih telah menonton Tanah fondasi lunak di bawah air Tancapkan fondasi tiang ke dalam tanah yang lunak hingga ke batuan dasar Untuk membuatnya kokoh Hasilnya, dermaga akan berdiri di dalam air dengan kokoh Saat ini, kita harus memasang bantalan pemisah gempa Di antara dermaga bandek Sekarang, ayo kita bangun deknya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!